Saat Feng Hao terbangun, Jenderal Ilahi Hao Tian tiba-tiba berdiri dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Dia telah menunggu selama bertahun-tahun dan akhirnya melihat harapan. Bertahun-tahun telah berlalu dan dia telah bertemu dengan berbagai ahli, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat harapan. Setelah Feng Hao bangun, lengannya sedikit gemetar. Segera setelah itu, dia menyebarkan semua sisa kekuatan ketiadaan yang sangat lemah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap tangannya dengan tidak percaya. Dia benar-benar berhasil melewatinya. Pada saat ini, Feng Hao bahkan merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Rasa sakit dan siksaan yang dia alami selama periode waktu ini hampir membuatnya pingsan. Jika bukan karena tekad dalam hatinya, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Untungnya, dia telah menyelesaikan transformasinya pada akhirnya dan telah memahami bentuk sebenarnya dari hukum waktu. Bagi Feng Hao, ini setara dengan memiliki kartu truf lainnya. Nihiliti, bentuk sebenarnya dari kedalaman. Di seluruh dunia penglai, mungkin tidak ada orang yang bisa memahami bentuk tertinggi seperti itu. Kamu, kamu memiliki fisik nihiliti ilahi. Namun, Jenderal Ilahi Houtian perlahan membuka mulutnya dan menatap Feng Hao dengan tidak percaya. Nihiliti, apa itu fisik nihiliti ilahi? Saya memiliki fisik nihiliti ilahi. Feng Hao kembali sadar, tapi dia mengungkapkan ekspresi bingung. Namun, dia juga bereaksi saat ini. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan fisiknya? Tidak, kamu tidak memiliki fisik nihiliti ilahi, tetapi fisik nihiliti ilahi. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa melewati ujian ini dengan mudah? Jenderal Ilahi Houtian juga berkata dengan penuh semangat. Dia melihat Feng Hao dari atas ke bawah, seolah-olah dia sudah mengkonfirmasi hal ini. Apa? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Fisik nihiliti ilahi setara dengan fisik nihiliti ilahi. Tahukah Anda bahwa 12 orang yang masuk di masa lalu semuanya adalah ahli ras manusia? Tiga dari mereka berhasil bertahan hingga langkah terakhir, namun akhirnya gagal. Alasannya adalah karena setelah memahami misteri terakhir hukum ruang angkasa, energi nihiliti yang tersisa akan merekonstruksi tubuh fisik mereka dan membentuk tubuh nihiliti divine. Jenderal Ilahi Houtian menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan, namun, mereka bertiga tidak dapat melewati ujian ini. Hanya Anda yang berhasil memahami misteri terakhir hukum ruang angkasa selama transformasi Anda dan mencapai langkah itu pada akhirnya. Namun, yang menurutku sulit dipercaya adalah tubuhmu tidak melakukan rekonstruksi karena hal ini. Sebaliknya, kamu masih dengan panik menyerap energi nihiliti. Secara logika, hanya tubuh Ilahi nihiliti yang dapat mencapai hal ini. Mendengar penjelasan Jenderal Ilahi Houtian, Feng Hao terdiam dan tidak bisa menahan alisnya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan fisiknya? Fisik nihiliti ilahi adalah fisik nihiliti ilahi yang telah disebutkan oleh Jenderal Ilahi Houtian. Itu benar. Karena konstitusimu adalah tubuh ketiadaan ilahi, energi ketiadaan tidak merekonstruksi tubuh fisikmu. Sebagai hasilnya, kamu dapat dengan mudah menyerap energi ketiadaan dan mendapatkan tubuh ketiadaan yang abadi dan tidak dapat dihancurkan. Jenderal Ilahi Houtian tertawa. Ini jelas merupakan kejutan yang tidak terduga. Itu juga karena Feng Hao memiliki fisik nihiliti ilahi sehingga dia dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang mungkin sulit bagi orang lain, namun bukan masalah baginya. Fisik nihiliti ilahi. Feng Hao saat ini memiliki fisik nihiliti ilahi, sehingga dia dapat dengan mudah menyelesaikan uji coba pertama. Nihilitas, nihilitas. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Dia tidak mengetahui hubungan keduanya, namun terlepas dari itu, dia telah berhasil menyelesaikan uji coba pertama. Dia ingat bahwa Jenderal Ilahi Houtian pernah berkata bahwa dia harus menjalani dua ujian untuk meninggalkan alam nihiliti. Sekarang setelah dia lulus ujian pertama, tibalah waktunya untuk ujian kedua. Apa sidang kedua? Feng Hao bertanya dengan suara yang dalam. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain menjalani tes kedua. Lagi pula, begitu dia berhasil melewati ujian kedua, dia akan bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Yang terpenting, baptisan kekuatan nihiliti pada ujian pertama telah membawa transformasi objektif baginya. Dia dapat merasakan bahwa kultivasinya telah mengalami transformasi yang jelas, dan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Dia bahkan telah memahami bentuk mendalam dari hukum waktu, nihiliti. Saat ini, Feng Hao bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa dia sudah bisa bertarung secara terbuka melawan yang maha tinggi. Namun, budidayanya juga mengalami hambatan. Feng Hao percaya bahwa ini adalah hambatan yang harus dihadapi oleh guru ilahi unggul. Begitu dia berhasil menerobos, dia akan menjadi penguasa sejati. Tidak ada seorang pun yang pernah menjadi penguasa selama bertahun-tahun dalam sejarah benua seratus ras. Namun, Feng Hao juga menahan kegembiraannya. Oh, ia masih harus menghadapi sidang kedua. Hanya dengan melewati sidang kedua barulah dia benar-benar berhak memikirkan masalah ini. Jika dia bahkan tidak bisa melewati ujian kedua, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan alam nihiliti. Ujian pertama menyangkut tubuh fisik. Kamu sudah melewatinya, jadi aku perlu mengingatkanmu bahwa ujian kedua menyangkut jiwa. Jenderal Ilahi Hao Tian menatap Feng Hao dengan serius dan berkata, Jika Anda tidak percaya diri, saya sarankan agar Anda berkultivasi di menara nihiliti selama jangka waktu tertentu sebelum mencobanya lagi. Uji coba kedua sangat berbahaya. Feng Hao mengerutkan kening. Dia mengerti maksud pihak lain, tapi dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus meninggalkan alam nihiliti sesegera mungkin. Ini sangat berbahaya. Hasilnya akan sama jika kamu gagal, yaitu kematian, dan itu akan lebih berbahaya daripada percobaan pertama, kata Jenderal Ilahi Hao Tian perlahan sambil menatap Feng Hao dan berkata, itu akan terjadi. Seratus kali lebih berbahaya daripada percobaan pertama. Feng Hao terdiam. Dia memejamkan mata sedikit dan merenung sejenak. Lalu, dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata, saya ingin melanjutkan ke sidang kedua. Jenderal Ilahi Hao Tian melirik Feng Hao dan mengangguk. Karena Feng Hao sangat ngotot, dia tidak akan menghentikannya. Secara relatif, dia juga sangat berharap Feng Hao bisa melewati ujian kedua, karena hanya dengan begitu dia bisa mewarisi warisan menara nihiliti dan meninggalkan alam nihiliti. 2.882 Karena kamu sudah mengambil keputusan, kamu harus menghadapi ujian kedua. Jenderal Ilahi Hao Tian melirik Feng Hao dan berkata, ujian kedua menyangkut jiwa. Sejujurnya, saya juga tidak tahu apa ujian kedua itu karena tidak ada seorang pun yang mampu memicunya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Feng Hao mengangguk. Dia sudah membuat persiapan di dalam hatinya dan tidak ada waktu baginya untuk menunda lebih lama lagi. Jenderal Ilahi Hao Tian perlahan-lahan menyatukan kedua tangannya dan membuat beberapa segel tangan yang aneh. Seluruh tubuhnya menjadi buram dan seluruh menara void mulai bergetar. Feng Hao dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa lingkungannya tanpa sadar telah jatuh ke dalam ruang yang aneh. Segala sesuatu di sekitarnya mulai menjadi buram. Semacam cahaya Ilahi Perunggu secara bertahap menyelimuti lingkungan Feng Hao. Namun, pada saat ini, Feng Hao menemukan bahwa perasaan halus telah muncul di benaknya. Seolah-olah dia sedang kesurupan, dan matanya perlahan menjadi kabur. Menghadapi situasi ini, perasaan tidak enak melintas di hati Feng Hao. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, tes kedua seharusnya muncul. Sidang pertama hampir menyiksanya sampai mati. Namun, saat menghadapi ujian kedua, Feng Hao tentu saja tidak berani meremehkan sedikitpun di dalam hatinya. Dia buru-buru menutup matanya dan menenangkan hatinya. Feng Hao benar-benar membuang pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Ujian kedua adalah ujian jiwa. Karena itu, dia tidak berani gegabuh sama sekali. Jiwa adalah keberadaan paling misterius dan hanya surga yang tahu apa yang akan ia temui. Beberapa saat kemudian, saat jantung Feng Hao berangsur-angsur menjadi tenang, seluruh tubuhnya juga berangsur-angsur kembali ke keadaan normal. Perasaan linglung akhirnya hilang. Pada saat ini, hatinya tetap dalam keadaan jernih dan kosong. Namun, Feng Hao segera menyadari bahwa tidak ada sedikitpun tanda tentang apa yang terjadi selanjutnya. Dia mengerutkan alisnya. Secara logika, ini tidak benar. Mengapa tidak ada aktivitas saat tes kedua dimulai? Perlahan membuka matanya, Feng Hao terkejut. Tempat dia berada sepertinya telah berubah menjadi dunia yang berbeda. Lingkungannya gelap gulita, tapi ada banyak titik cahaya bintang yang berkelap-kelip di kejauhan. Seolah-olah dia berada di langit berbintang yang tak berujung. Di mana ini? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia jelas berada di Menara Void beberapa saat yang lalu, tetapi pada saat berikutnya, dia telah tiba di tempat yang aneh. Benar-benar mencurigakan. Ini adalah Laut Rohku. Namun, pada saat ini, suara samar terdengar di langit berbintang. Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Segera setelah itu, semacam cahaya mulai muncul perlahan di depannya. Cahaya ilahi perunggu perlahan terdistorsi, dan dengan cepat berubah menjadi sosok manusia ilusi. Ketika dia melihat sosok itu muncul, kekuatan di tubuh Feng Hao tiba-tiba berfluktuasi. Segera setelah itu, Feng Hao terkejut. Kekuatan kekosongan di tubuhnya menjadi tidak stabil. Ini membuktikan bahwa orang di depannya adalah Void Immortal. Kamu menebak dengan benar. Akulah Void Immortal. Namun, pada saat ini, sosok itu perlahan muncul. Seolah dia tahu apa yang dipikirkan Feng Hao, dia benar-benar mengatakan apa yang dipikirkan Feng Hao tanpa melewatkan satu katapun. Kamu, bagaimana kamu bisa tahu apa yang aku pikirkan? Feng Hao sangat terkejut. Ini, ini agak terlalu aneh. Ia bahkan bisa menebak apa yang saya pikirkan. Ini menantang surga. Kamu berada di Laut Rohku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Angka itu tidak jelas. Bahkan sampai sekarang, Feng Hao tidak dapat melihat dengan jelas penampilan pihak lain melalui cahaya ilahi perunggu yang kabur. Feng Hao terdiam. Segera setelah itu, dia akhirnya mengerti. Apa yang disebut tahap kedua kemungkinan besar akan dilakukan di Laut Roh Kekosongan Abadi. Namun, dia agak penasaran. Bukankah Jenderal Ilahi Hao Tian mengatakan bahwa leluhur kekosongan telah meninggal dunia. Bagaimana Laut Rohnya masih ada? Juga, apa yang terjadi dengan sosok ilusi ini? Sebenarnya, aku bukanlah Void Immortal. Aku hanyalah obsesinya. Sosok ilusi itu perlahan berkata. Segera setelah itu, ia tertawa mengejek diri sendiri dan berkata, setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya mencapai tahap ini. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa lama saya harus tidur. Sisa pemikiran yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat itu, Feng Hao sangat terkejut. Apa latar belakang dari Void Immortal ini? Tidak disangka dia sebenarnya sangat kuat. Meskipun dia telah meninggal dunia, dia masih mampu bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan seuntai keinginannya. Teknik ini saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Tidak ada yang bisa melawan kekuatan waktu. Bahkan setelah sekian lama, bahkan ahli rilem soverein akan berubah menjadi setitik debu di dunia. Kamu memiliki kekuatan unik yang mencegahku melihat segala sesuatu tentangmu. Pada saat ini, sosok ilusi itu perlahan berbicara, apakah kamu ingin mengetahui dunia nyata? Murid Feng Hao tiba-tiba menyempit. Dunia yang sebenarnya, apa maksudnya? Dari sebagian ingatanmu, aku tahu bahwa di era ini, yang terkuat adalah penguasa. Namun, tahukah kamu bahwa di masa lalu, penguasa sama seperti anjing? Para ahli sejati tidak lagi muncul di era ini. Mendengar ini, jantung Feng Hao berdebar kencang beberapa kali. Dia pernah mendengar Xiao Meng sesekali menyebutkan ini sebelumnya. Namun, ketika dia ingin bertanya lebih banyak, Xiao Meng selalu enggan memberitahunya. Pada saat ini, sepertinya dia bisa belajar sesuatu dari mulut sosok ilusi itu. Di masa lalu, Dewa Pangu menggunakan kekuatan sucinya untuk membelah primal chaos dan menciptakan dunia baru. Pada saat itu, selain Dewa Pangu, ada juga keberadaan yang tiada taranya. Dia adalah Dewi Envaiwa yang kalian semua bicarakan. Feng Hao menahan napas. Ia tidak menyangka hal itu benar-benar melibatkan nua. Mungkinkah sosok legendaris tersebut benar-benar ada? Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa itulah masalahnya. Bahkan Pangu pun benar-benar ada, apalagi nua. Dewa Pangu membelah dunia, dan Santo Nua melahirkan puluhan ribu ras. Semua ahli pada zaman itu menyebut Pangu dan nua sebagai orang tua dunia. Selain itu, mereka juga memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Tidak ada yang namanya dunia penglai atau benua seratus ras. 2883 Mendengarkan narasi Void Immortal, Feng Hao merasa seolah-olah sebuah pintu perlahan terbuka untuknya, dan di balik pintu itu ada dunia nyata. Sepuluh ribu ras yang lahir dari Dewi Nua memiliki kecerdasannya masing-masing dan mulai melangkah ke jalur kultivasi. Namun, dunia ini lambat laun dipenuhi dengan keserakahan, persaingan, dan pembunuhan. Pada akhirnya, bahkan berkembang menjadi banyak ras. Saling membunuh demi sumber daya. Dela Pangu dan Permaisuri Ilahi Nua diam-diam mengamati hal ini, karena mereka merasa ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa benih kegelapan telah lahir di hati berbagai ras, dan makhluk iblis kegelapan telah muncul. Mereka bisa melahap segalanya. Mereka sangat kejam dan sangat kuat. Pada saat Dewa Pangu dan Dewi Nua menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Saat itu, seluruh dunia telah diselimuti kegelapan. Terlebih lagi, kegelapan telah mengikis lebih banyak lagi ahli, termasuk ahli setingkat saya. Pada akhirnya, di bawah kepemimpinan Divine Pangu, pertempuran dengan makhluk gelap dimulai. Inilah perang para dewa, yang disebut Twilight of the Gods. Hampir semua orang berpartisipasi dalam pertempuran itu dan hampir menyebabkan dunia runtuh. Pada akhirnya, Pangu Ilahi menggunakan kekuatan magisnya sendiri untuk sepenuhnya menekan dan menyegel nenek moyang makhluk gelap. Namun, karena itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan melangkah ke dalam kekacauan, tidak pernah terlihat lagi. Namun, setelah Dewa Pangu menghilang, Permaisuri Ilahi Nuwa juga terluka. Dia melihat sepuluh ribu ras yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri dan merasa sangat sedih. Untuk mencegah kegelapan turun lagi, dia menggunakan yang terakhir kekuatan sucinya untuk membagi seluruh dunia menjadi dua, yaitu dunia penglai dan benua seratus ras. Namun, Dewi Nuwa menciptakan ras terakhir, dan itu adalah ras manusia. Sejak saat itu, Dewi Nuwa mengikuti jejak Dewa Pangu dan melangkah ke dalam kekacauan, tidak pernah terlihat lagi. Mendengarkan narasi Void Immortal, mata Feng Hao membelalak. Jadi, jadi semua ini benar-benar ada. Di masa lalu, hal mengerikan seperti itu benar-benar terjadi. Pangu menciptakan dunia, Nuwa menciptakan segudang ras, makhluk gelap lahir, dan para dewa bertarung. Pada akhirnya, Pangu dan Nuwa memasuki kekacauan utama satu demi satu dan tidak pernah muncul lagi. Namun, yang membuat Feng Hao curiga adalah apakah makhluk gelap inilah yang disegel di zona terlarang. Dan, dia tidak mengerti kenapa, mengapa umat manusia adalah ras terakhir yang diciptakan oleh Nuwa. Karena permaisuri ilahi Nuwa pernah berkata bahwa umat manusia adalah ras paling sempurna yang pernah ia ciptakan. Jika kegelapan turun sekali lagi di masa depan, satu-satunya harapan ada pada umat manusia. Nihiliti Immortal berbicara perlahan. Dia melirik Feng Hao dan dengan lembut berkata, faktanya, tidak ada yang mengerti mengapa Dewi Nuwa mengatakan hal seperti itu saat itu. Namun, seiring berlalunya waktu, umat manusia secara bertahap mulai mengungkapkan karakteristik unik mereka. Memang benar, bakat kultivasi mereka bukanlah yang terbaik. Fisik mereka juga bukan yang terkuat. Dari segi kecerdasan, ada banyak ras terkenal di antara ribuan ras, namun ras manusia tidak menonjol dalam aspek apapun. Itu adalah kemampuan belajar yang sangat menakutkan. Saat permaisuri ilahi Nuwa menciptakan umat manusia, dia menganugerahkan kemampuan belajar yang kuat kepada ras ini. Mendengar itu, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Memang benar, dia tidak begitu jelas mengenai masalah di masa lalu, tapi secara relatif, itu seperti yang dikatakan oleh nihiliti imortal. Setidaknya dari era sejarah yang dia ketahui, alasan mengapa umat manusia mampu bertahan di benua seratus ras adalah karena kemampuan belajar mereka yang mengejutkan. Iya, umat manusia tidak memiliki bakat kultifasi yang luar biasa, mereka juga tidak memiliki tubuh fisik yang menakjubkan, juga tidak memiliki otak yang sangat cerdas. Namun, mereka diberkahi dengan kemampuan untuk belajar, yang memungkinkan umat manusia untuk bertahan hidup dengan cepat di benua seratus ras. Suatu saat, karena kemunculan banyak ahli, umat manusia menjadi pemimpin benua seratus ras. Mengapa permaisuri ilahi nua menaruh harapan terakhirnya pada umat manusia? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan ragu. Dia juga tidak mengetahui hal ini. Berdasarkan situasi saat ini, ras-ras di dunia penglai memiliki banyak ras tertinggi. Jika mereka ingin menghadapi makhluk kegelapan, tidak diragukan lagi mereka lah yang paling berharap. Benua seratus ras terlalu lemah. Bahkan umat manusia, yang saat ini paling kuat, tidak dapat dianggap sebagai salah satu dari tiga kekuatan besar. Karena, permaisuri surgawi nua tidak menetapkan tabu apapun dalam garis keturunan umat manusia. Nihiliti Imortal berkata dengan acu-ta'acu, inilah sebabnya permaisuri ilahi nua menaruh harapan terakhirnya pada umat manusia. Tabu, Feng Hao tercengang saat mendengar itu. Tabu apa? Tahukah Anda bahwa apakah itu para ahli di masa lalu, dunia penglai yang Anda bicarakan, atau bahkan ribuan ras, garis keturunan mereka semuanya memiliki cacat yang fatal. Itu adalah cacat yang tidak dapat dihindari oleh permaisuri ilahi nua ketika dia menciptakan segala sesuatu. Murid Feng Hao mengerut. Cacat pada garis keturunan. Namun, ketika permaisuri ilahi nua menciptakan umat manusia, dia tidak ragu-ragu untuk melanggar aturan jalan surgawi dan secara paksa mengisi kekurangan ini. Nihiliti Imortal menertawakan dirinya sendiri dan berkata, Tahukah Anda bahwa benda yang dimiliki oleh garis keturunan manusia adalah sesuatu yang didambakan oleh banyak ahli tetapi tidak dapat diperoleh? Apa sebenarnya itu? Feng Hao bertanya, Mengapa sepertinya ras manusia masih sangat kuat? Mungkinkah ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya? Kemampuan untuk menembus semua belenggu? Nihiliti Imortal tersenyum tipis dan berkata, Di masa lalu, yang paling kuat secara alami adalah klan ilahi pangu dan permaisuri ilahi nua, diikuti oleh kami, para dewa di bawah mereka. Setelah itu, para jenderal ilahi, dan kemudian para agung yang Anda hubungi hari ini. Ada alam di atas yang maha tinggi. Mata Feng Hao tiba-tiba melebar. Ini, ini sungguh tidak terbayangkan. Di era saat ini, yang paling berkuasa tidak lebih dari yang maha tinggi. Namun, pada saat ini, dia belajar dari nihiliti imortal bahwa ada alam yang bahkan lebih kuat dari yang tertinggi. Namun, alam yang bisa dikembangkan oleh segudang ras biasanya adalah alam tertinggi. Beberapa dari mereka dengan bakat luar biasa bisa menjadi jenderal ilahi, dan sejumlah kecil dari mereka bisa dikatakan menantang surga. Hanya mereka yang bisa disebut dewa dan berada di atas jenderal ilahi. 2884 Feng Hao benar-benar terkejut dengan kata-kata Void Immortal. Klan manusia sebenarnya punya potensi seperti itu. Bisakah mereka mencapai tingkat Dewa Pangu? Mustahil. Feng Hao menggelengkan kepalanya berulang kali. Belum pernah ada makhluk tertinggi di benua seratus klan. Tidak ada satupun makhluk tertinggi yang pernah muncul. Belum lagi seseorang di level Dewa Pangu. Hampir tidak bisa dipercaya. Tidak ada yang mustahil. Klan manusia diciptakan oleh permaisuri ilahi nua dengan kekuatan suci terakhirnya. Bisa dikatakan ras ini adalah ras yang sempurna. Void Immortal menggelengkan kepalanya dan berkata, Apa yang kamu lihat sekarang adalah bahwa yang maha tinggi adalah yang terkuat karena belenggu itu. Belenggu. Feng Hao tercengang. Belenggu yang membelenggu kepala semua orang dipasang secara pribadi oleh permaisuri ilahi nua. Sang kekosongan abadi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, Setelah perang para Dewa, sebagian besar makhluk tertinggi tewas di medan perang. Namun, tidak banyak yang selamat. Kebanyakan dari mereka seperti aku, nyaris tidak tergantung. Sampai nafas terakhir mereka. Sekalipun mereka tidak mati, mereka hampir sampai. Pada saat itu, permaisuri ilahi nua menciptakan klan manusia karena takut kegelapan akan turun lagi. Dia juga memasang belenggu yang membelenggu garis keturunan semua ras. Belenggu ini mencegah semua makhluk tertinggi menjadi jenderal ilahi. Feng Hao sangat terkejut. Belenggu garis keturunan sebenarnya mencegah semua makhluk tertinggi untuk menjadi makhluk tertinggi. Tidak heran kalau yang maha tinggi pernah memberitahunya bahwa pasti ada alam lain di atas alam yang maha tinggi. Namun, tidak peduli siapa orang itu, mereka hanya bisa merasakannya secara samar-samar dan tidak bisa menerobos. Untuk menerobos belenggu ini, hanya satu ras yang bisa melakukannya, dan itulah klan manusia. Void Immortal berkata perlahan, hanya klan manusia yang bisa menembus belenggu ini. Maksudmu hanya klan manusia yang bisa menerobos ke alam yang lebih tinggi? Feng Hao bertanya dengan tidak percaya. Klan manusia sebenarnya bisa melakukan itu? Itu benar. Hanya ketika kalian manusia mematahkan belenggu barulah ras lain dapat meningkatkan budidaya mereka. Jika tidak, tidak ada yang bisa mematahkan belenggu garis keturunan. Void Immortal perlahan berkata, sekarang tahukah kamu mengapa hanya manusia yang dapat menerima warisan menara Void? Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Hal-hal yang terjadi hari ini dari mulut Nihiliti Immortal memang agak sulit untuk dia terima untuk sementara waktu. Baginya, hanya pada saat inilah dia benar-benar memahami seperti apa dunia ini. Oleh karena itu, untuk mencegah kegelapan turun lagi, suku manusia harus memiliki seseorang yang dapat menerobos belenggu tersebut. Jika tidak, kecuali Dewa Pangu dan Dewi Nuwa kembali dari kekacauan, tidak ada yang bisa menyelamatkan sepuluh ribu orang. Suku. The Immortal of Nottingness berkata dengan suara rendah, aku hanyalah sisa dari keinginanku. Aku telah berjuang sampai hari ini, semua demi melihat orang yang menerobos belenggu itu muncul. Apakah yang kamu maksud adalah aku? Feng Hao tertegun sejenak, dia sedikit bingung. Fakta bahwa kamu mampu sepenuhnya menerima baptisan kekuatan ketiadaan membuktikan bahwa kamu memiliki potensi. Void Immortal memandang Feng Hao dan berkata, sekarang, Anda hanya perlu menyelesaikan transformasi lain. Hanya dengan begitu Anda dapat benar-benar membuka garis keturunan Anda. Mengapa kamu begitu yakin bahwa itu aku? Feng Hao juga menarik napas dalam-dalam. Ia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada seorang pun di benua seratus ras yang bisa menerobos ke alam Soverein. Hal ini telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, seperti sebuah kutukan. Itu karena belenggu garis keturunan. Void Immortal berkata dengan acu tak acu, lagi pula, kamu memiliki kehadiran Dewa Pangu. Jika kamu tidak berhasil, mungkin tidak ada orang lain yang bisa. Kamu sedang berbicara tentang Sol Orb. Segera, jantung Feng Hao berdetak kencang. Energi biru tua melingkari jarinya. Ini adalah kekuatan Sol Orb di tubuhnya. Legenda mengatakan bahwa jiwa dipadatkan dari keilahian Pangu. Itu benar, itu dia. Tidak lama setelah Dewa Pangu memasuki kekacauan primal, dia mengeluarkan beberapa sinar cahaya. Sinar cahaya ini adalah bola jiwa. Namun, selain Dewi Nuwa, tidak ada orang lain yang mengetahui apa itu jiwa bola mewakili. Feng Hao berpikir keras saat dia melihat energi biru tua yang melingkari tangannya. Tampaknya sejak dia menerobos ke alam Kaisar Agung, dia selalu terhubung dengan Dewa Pangu. Ini termasuk jiwanya, dan bahkan sosok yang mendominasi di zona terlarang. Segalanya tampak mengarah pada keilahian Pangu. Feng Hao menghela nafas dengan lembut. Sayangnya tidak ada yang bisa memberitahunya hal ini dengan jelas. Apa yang dimaksud dengan Belenggu Garis Keturunan? Feng Hao mau tidak mau bertanya dengan suara yang dalam. Penjelasan Void Immortal tentang Belenggu itu selalu ambigu. Kamu akan mengetahuinya ketika kamu melakukan kontak dengan mereka. Dengan kata lain, ketika kamu menerobos ke alam berdaulat, inilah waktunya untuk membuka Belenggu. Pada saat itu, Belenggu semua ras akan terbuka. Pada saat itu, penguasa masa kini mungkin akan menjadi jenderal ilahi, atau bahkan Dewa Sejati. Namun, mereka tidak akan pernah bisa menjadi eksistensi seperti Dewa Pangu. Hanya ras manusia yang merupakan pengecualian. Di antara sekian banyak ras, hanya ras manusia yang memiliki garis keturunan yang memungkinkan mereka menjadi eksistensi seperti Dewa Pangu. Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Ini sedikit berlebihan. Entah itu dunia penglai atau benua seratus ras, dialah yang paling memahami situasi saat ini. Setelah bertahun-tahun, tidak ada satupun penguasa yang muncul di benua seratus ras. Ini seperti kutukan yang menggantung di kepala semua ahli di benua seratus ras. Di masa lalu, bahkan orang sekuat Void Immortal dan yang lainnya tidak memiliki kemampuan untuk mencapai hal ini. Meskipun Feng Hao percaya diri, dia merasa agak sulit menerima rumor seperti kutukan ini. Kamu hanya perlu percaya bahwa kamu bisa melakukannya, kata Void Immortal perlahan. Kata keabadian ketiadaan perlahan. Namun, nada suaranya menjadi sangat santai. Penerus ras manusia, apakah Anda siap menerima transformasi yang sebenarnya? Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat sosok buram dari Void Immortal di udara. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Iya, dia harus percaya pada dirinya sendiri. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia harus bekerja keras untuk meninggalkan dunia Void. Datang, Feng Hao tiba-tiba mengungkapkan senyuman. Jelas sekali dia sudah siap. 2885 Namun, saat Feng Hao merasakan segalanya, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di benaknya. Segera setelah itu, seluruh dirinya tenggelam ke dalam kondisi yang tak terlukiskan. Matanya seakan tertutup rapat, namun dalam benaknya, ia sedang mengalami pemandangan yang luar biasa. Seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang menghancurkan pikirannya, dan bahkan jiwanya pun tidak luput. Namun, Feng Hao hanya bisa diam-diam menanggung semua ini. Dia tahu bahwa hanya dengan ketekunan dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pada saat ini, setelah bayangan Void Immortal memicu ujian terakhir, sosoknya juga tiba-tiba menjadi ilusi, seolah dia akan menghilang kapan saja. Dia diam-diam memperhatikan Feng Hao, yang menderita kesakitan, dan tidak mengatakan apapun. Ras manusia adalah harapan terakhir para ahli di masa lalu. Itu bukan hanya harapan Feng Hao. Namun, sisa kesadaran nihiliti imortal tiba-tiba menghilang setelah melakukan semua ini, meninggalkan Feng Hao sendirian di ruang ini. Pada saat ini, Jenderal Ilahi Hao Tian telah menunggu perubahan Feng Hao di menara Void. Namun, setelah memasuki tes kedua, aura Feng Hao tiba-tiba menghilang. Jenderal Ilahi Hao Tian tahu bahwa inilah kekuatan menara Void yang dipicu. Namun, Jenderal Ilahi Hao Tian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat tertentu dalam kehampaan dengan ekspresi sedikit bersemangat. Fluktuasi energi yang familiar muncul. Salam, Tuan Nihiliti. Jenderal Ilahi Hao Tian berlutut dengan satu kaki. Pada saat berikutnya, sisa kesadaran nihiliti imortal muncul di depan Jenderal Ilahi Hao Tian. Hao Tian, tahun-tahun ini sangat berat bagimu. Nihiliti imortal memandang Jenderal Ilahi Hao Tian dan tersenyum. Saya harap orang ini dapat menanggungnya. Misi saya telah selesai. Nada suara Nihiliti imortal sangat santai. Dia seharusnya menghilang bertahun-tahun yang lalu, tetapi demi misinya, sisa jiwanya dengan paksa mengandalkan kekuatan menara Void untuk bertahan sampai sekarang. Tuan, bisakah dia menyelesaikan transformasi yang sebenarnya? Jenderal Ilahi Hao Tian menundukkan kepalanya dan bertanya. Feng Hao adalah satu-satunya orang yang telah menyelesaikan uji coba pertama dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia tidak bisa menyelesaikan uji coba kedua, ras manusia tidak akan memiliki harapan untuk waktu yang lama. Aku tidak yakin, Gumam yang abadi dari ketiadaan. Dia memiliki aura Dewa Pangu. Saya tidak bisa melihat gerakannya. Semoga saja dia berhasil. Jenderal Ilahi Hao Tian tetap diam. Dia melihat sisa kesadaran dari Nihiliti imortal dengan tatapan sedih di matanya. Kali kedua dipicu berarti Nihiliti imortal akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Hao Tian, Tidak perlu bersedih. Seharusnya aku sudah mati sejak lama. Bisa bertahan sampai sekarang juga merupakan semacam keberuntungan. Sebaliknya, Nihiliti imortal of Nottingness mampu melihat segalanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Tatapannya dalam, seolah-olah dia telah melihat melalui sungai waktu dan penghalang ruang untuk melihat sesuatu. Aku akan segera menghilang. Kalau begitu, aku akan melakukan satu hal terakhir, kata Nihiliti imortal perlahan. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tuan Nihiliti, apa yang akan anda lakukan? Jenderal Ilahi Hautian mengangkat kepalanya dan melihat Nihiliti imortal of Nottingness. Dari nada bicaranya, dia tampak sangat bertekad. Dela Pangu mengorbankan dirinya untuk menekan kegelapan dan melindungi dunia ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Permaisuri Ilahi Nuwa mengorbankan dirinya untuk menciptakan harapan bagi masa depan. Aku, Nihiliti imortal of Nottingness, akan melakukan sesuatu bahkan jika aku binasa. Nihiliti imortal of Nottingness mulai berjalan keluar selangkah demi selangkah. Tuan Nihiliti, air mata mengalir di wajah Jenderal Ilahi Hautian. Dia samar-samar bisa menebak apa yang akan dilakukan Nihiliti imortal of Nottingness selanjutnya. Hautian, jika bocah manusia itu bisa menyelesaikan tes kedua, katakan padanya bahwa aku bisa menjamin perdamaian dunia selama seribu tahun. Sisanya terserah dia, demi banyak ras. Suara Nihiliti imortal of Nottingness perlahan bergema di Tower of Nottingness. Saat berikutnya, dia sudah menghilang. Jenderal Ilahi Hautian menutup matanya rapat-rapat. Dia tahu bahwa Nihiliti imortal of Nottingness menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memastikan keamanan berbagai ras selama seribu tahun. Setelah meninggalkan menara ketiadaan, Nihiliti imortal of Nottingness berada di dunia ketiadaan. Namun, sosoknya sangat lemah, seolah dia bisa menghilang kapan saja. Dia berjalan melewati dunia ketiadaan, yang luasnya seperti langit berbintang. Dia menatap ke depan, dan langkahnya sangat tegas. Kemanapun Nihiliti imortal of Nottingness berjalan, ruang di dalamnya terus beriak. Saat berikutnya, dia langsung meninggalkan dunia ketiadaan. Pada saat yang sama, di benua penglai dan bahkan dunia seratus ras, semua ahli tiba-tiba terkejut. Tekanan yang sangat kuat segera menyelimuti dunia. Ya, apakah itu benua penglai, benua seratus ras, lembah suandao, puncak lingxiao, klan penjaga dan dewa, apakah itu lelaki tua suanyuan dan yang lainnya, atau penguasa ketiadaan, semuanya, tanpa pengecualian, rasakan tekanan kuat turun. Saat ini, dunia terdiam. Di langit benua penglai, cahaya menyelaukan muncul seperti matahari yang terik, dan sesosok samar muncul. Itu adalah Nihiliti imortal of Nottingness. Setelah turun ke benua penglai, Nihiliti imortal of Nottingness mengambil langkah, seolah-olah dia telah melintasi ribuan mil. Saat dia berjalan, seolah-olah dia sedang menjelajahi segala sesuatu di benua penglai, seolah-olah dia sedang mengenang bertahun-tahun yang lalu. Dia tiba di depan gerbang gunung lembah suandao. Semua orang, termasuk Tong Tian, berlutut dengan satu kaki. Tekanan yang kuat membuat para supremes ini tidak dapat mengangkat kepala mereka, tetapi Nihiliti imortal of Nottingness tidak melakukan apapun. Dia hanya diam sebentar, lalu pergi. Sangat kuat, Tong Tian mengangkat kepalanya, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Tekanan barusan tidak tertahankan baginya. Demikian pula, saat berikutnya, puncak Ling Xiao secara alami juga sama. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh, tapi Nihiliti imortal of Nottingness pergi lagi. Ketika dia tiba di depan klan penjaga, Nihiliti imortal of Nottingness berhenti sejenak. Di dalam, mata lelaki tua suanyuan bersinar dengan cahaya ilahi, tetapi setelah beberapa saat, dialah yang pertama berlutut, tanpa emosi sedikitpun. Setelah beberapa saat, Nihiliti imortal of Nottingness berbalik dan pergi. Baru pada saat itulah lelaki tua suanyuan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat bagian belakang Nihiliti imortal of Nottingness. Ekspresinya rumit, namun pada akhirnya, dia tetap menghela nafas, wajahnya penuh kekhawatiran. Selangkah demi selangkah, Nihiliti imortal of Nottingness sekali lagi sampai di pegunungan Tandus. Namun, dia dengan dingin menatap pegunungan ini, seolah-olah ada sesuatu di pegunungan ini. 2886 Setelah Nihiliti imortal pergi, semua ahli di dunia penglai tidak bisa menahan nafas lega. Itu terlalu menakutkan. Mereka belum pernah melihat tekanan yang begitu mengerikan sebelumnya. Setelah meninggalkan dunia penglai, Nihiliti imortal sekali lagi tiba di benua seratus ras. Selanjutnya, dia langsung muncul di wilayah ras manusia. Pada saat ini, ras manusia awalnya berperang melawan dewa. Namun, karena tekanan yang tak terlukiskan datangnya secara tiba-tiba, para ahli dari kedua belah pihak tidak bisa menahan diri untuk berhenti bertarung. Bahkan penguasa primordial dan yang lainnya memasang ekspresi muram. Tekanan yang tak terbatas tidak pernah terdengar sebelumnya. Namun, ketika sosok Nihiliti imortal turun ke benua seratus ras, hati mereka dipenuhi rasa takut yang lebih besar lagi. Tidak ada yang tahu dari mana tekanan kuat itu berasal. Namun, setelah Nihiliti imortal muncul, dia melirik para ahli imortal itu dan berhenti. Setelah merenung sejenak, dia menjentikan jarinya dan energi menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya keluar, memenuhi seluruh wilayah ini. Yang mengejutkan penguasa primordial dan yang lainnya adalah para ahli yang bertarung dengan mereka beberapa saat yang lalu secara diam-diam dimusnahkan oleh jari ahli misterius itu. Menyaksikan adegan ini, wajah penguasa primordial dan yang lainnya dipenuhi ketakutan. Pakar misterius yang muncul entah dari mana sebenarnya sangat menakutkan. Dengan satu gerakan, dia benar-benar memusnahkan para ahli tahap abadi itu. Kita harus tahu bahwa ada beberapa penguasa di antara mereka, dan ada juga beberapa guru ilahi di antara mereka. Namun, semua ini tidak bisa lepas dari pengawasan ahli misterius itu. Siapa sebenarnya dia? Gumam penguasa baik dan jahat. Mengapa ada keberadaan yang begitu menakutkan di dunia ini? Penguasa nenek menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu. Namun, kalau dilihat dari situasi saat ini, sepertinya masih aman bagi mereka. Itu karena makhluk kuat ini tidak berniat untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Sasarannya adalah para ahli dunia abadi. Seekor semut berani mengaku sebagai makhluk abadi. Dengus dingin terdengar di telinga banyak orang, menyebabkan hati mereka bergetar. Namun, ketika mereka pulih dari keterkejutan mereka, nihiliti imortal telah menghilang di depan mata mereka. Saat nihiliti imortal menghilang, primordial soverein dan yang lainnya saling bertukar pandang. Bahkan sampai sekarang, mereka masih tidak mengerti apa yang telah terjadi. Arahnya adalah zona terlarang. Namun, pada saat ini, ekspresi penguasa baik dan jahat surgawi tiba-tiba berubah saat dia merasakan aura dewa kekosongan secara bertahap mendekati tiga area terlarang. Jangan pedulikan dia. Grand Miss Soverein menarik nafas dalam-dalam saat dia melihat sosok buram yang menuju ke area terlarang. Kemudian, dia berlutut dengan satu kaki seolah-olah dia sedang mengirimnya pergi. Banyak orang tercengang dengan tindakan primordial Miss Soverein. Namun seiring dengan tindakannya, para ahli di belakangnya juga mengikutinya dan pemandangan ini sangat mengejutkan. Semangat heroik dari era kuno, seorang imortal sejati, sang Grand Miss Soverein bergumam dalam hati. Dia sudah menebak apa yang sedang terjadi, tapi dia tahu apa yang coba dilakukan oleh Immortal of the Void. The Immortal of the Void mengorbankan dirinya sendiri. Setelah mengalami dunia penglai dan datang ke seratus ras benua, keabadian ketiadaan merasa sangat puas. Dia pernah berjuang untuk dunia ini dan melindunginya. Meskipun keadaannya tetap sama, orang-orangnya telah berubah. Namun, misinya tetap ada. Dia tiba di depan tiga area terlarang dan menatap mereka untuk waktu yang lama. Pada saat ini, ada banyak reaksi di tiga area terlarang, seolah-olah mereka telah merasakan kedatangan yang abadi dari kekosongan. Mati di sini, di tiga area terlarang, bisa dianggap mati di medan perang. The Immortal of the Void melihat sekeliling dan tertawa mengejek diri sendiri. Tiga area terlarang adalah medan perang pertempuran para dewa di masa lalu. Entah berapa banyak orang yang terkubur di sini. Ingat namaku, aku nihiliti. The Immortal of the Void mengangkat kepalanya dan melihat ke langit sambil tertawa terbahak-bahak. Namun, suaranya bergema ke seluruh dunia dan semua orang bisa mendengar tawanya. Sesaat kemudian, gelombang energi yang mengerikan muncul dari tiga area terlarang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di tiga zona terlarang. Setelah itu, Aura menakjubkan perlahan menghilang, dan dunia kembali damai. Di benua seratus ras, jika bukan karena Grand Miss Sovereign dan yang lainnya melihat ke arah zona terlarang, mereka akan tetap diam untuk waktu yang lama. Siapa dia? Sian, R terdiam lama sebelum dia bertanya. Orang yang menyebut dirinya nihiliti terlalu kuat. Kultifasinya tidak dapat diukur. Bahkan dia tidak bisa melakukan perlawanan apapun di depan nihiliti. Yang abadi, yang abadi sejati. Sang Grand Miss Sovereign berkata dengan acuh tak acuh, seribu tahun. Paling tidak, benua seratus klan akan damai selama seribu tahun. Kita tidak perlu khawatir tentang kekacauan di tiga wilayah terlarang. Sebagai salah satu dari sedikit ahli puncak di dunia, Grand Miss Sovereign secara alami mengetahui apa yang telah dilakukan nihiliti. Tidak ada yang tahu latar belakang nihiliti, tetapi mereka tahu bahwa nihiliti telah menggunakan hidupnya sendiri untuk menukar kedamaian selama seribu tahun di tiga area terlarang. Untuk sementara kita dapat menghentikan ancaman dari para dewa. Para dewa mungkin akan membutuhkan waktu lama untuk pulih dari ahli yang mereka hilangkan kali ini. Sang Grand Miss Sovereign memikirkannya dan berkata, tinggalkan sebagian dari kalian untuk menjaga ras manusia. Sisanya akan mengikutiku ke dunia penglai. Sekarang nihiliti telah mengambil tindakan dan membunuh semua dewa di benua seratus klan. Ancaman ras manusia telah menghilang untuk sementara. Namun, Grand Miss Sovereign tahu bahwa ras manusia belum tenang. Apakah kita akan menemukan Feng Hao? Mata Sianer berbinar dan dia berkata dengan terkejut. Iya. Namun, selain menemukan Feng Hao, ada hal yang lebih penting lagi, yaitu menemukan kaisar kilin api hitam. Master of Primordial Chaos berkata dengan suara rendah. Kali ini, keabadian ketiadaan telah mengambil tindakan, jadi tidak sesederhana kelihatannya. Sesuatu pasti telah terjadi. Namun, dia harus kembali ke dunia penglai. Bahkan jika lembah Suandao dan puncak Ling Xiao tidak mengetahuinya, lelaki tua Suanyuan, yang merupakan pelindung klan, pasti akan mengetahuinya. Sianer mengangguk. Memang benar, secara relatif, ancaman para dewa telah teratasi. Namun, kaisar kilin api hitam belum ditemukan. Dia telah terinfeksi oleh makhluk iblis dan bukan lagi kaisar kilin api hitam. Mereka harus menemukannya sesegera mungkin dan menghentikan bahaya sejak awal. 2887 Di bawah tekanan abadi, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang berani bergerak. Entah itu dunia penglai, benua seratus klan, tiga kekuatan penguasa, atau para dewa, semua ahli telah kehilangan suara mereka saat ini. Di bawah tekanan abadi, seluruh dunia terdiam. Hanya sedikit orang yang mengerti apa yang terjadi dengan kekuatan abadi yang baru saja muncul. Sky Ridge dan Primordial Chaos muncul di samping Pak Tua Suanyuan. Tidak lama kemudian, Primordial Chaos, penguasa baik dan jahat, dan Sianer tiba satu demi satu. Mereka pasti sudah membuat perjanjian bahwa mereka akan bertemu di klan penjaga jika terjadi sesuatu. Karena semua orang sudah ada di sini, kita bisa mulai sekarang. Pak Tua Suanyuan berkata dengan lemah. Tak lama setelah itu, dia memberi isyarat agar semua orang duduk dan berkata dengan suara yang dalam, saya yakin Anda semua sudah menebak apa tekanan itu. Apakah dia benar-benar ahli dari era kuno? Hong Gu bertanya dengan ekspresi serius. Sebagai salah satu kekuatan penguasa yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka secara alami mengetahui tentang masa lalu. Meski sudah lama sekali, mereka masih mengetahui beberapa hal dengan jelas. Itu benar, yang abadi, yang abadi yang sebenarnya. Klan penjaga berkata dengan suara yang dalam, tetapi tidak ada cara untuk mengetahui dari mana ahli ini berasal. Kami tidak tahu berapa banyak ahli yang selamat dari pertempuran para dewa. Mereka meninggal karena luka parah, atau menggunakan cara lain untuk menyelamatkan jiwa mereka dan bereinkarnasi. Grandmaster Tong Tian berkata perlahan, namun, secara relatif, penampilannya tampaknya banyak membantu kami. Semua orang menganggupkan kepala. Memang benar, penampilannya telah mengubah seluruh situasi. Setidaknya, banyak ahli dari benua abadi tampaknya telah menghilang, apakah itu benua seratus klan atau dunia penglai. Semua ahli dari dewa tampaknya telah menguap, tidak pernah terlihat lagi. Bahkan aura sekecil apapun pun tidak bisa dirasakan. Menurut yang aku tahu, tempat terakhir dia singgah adalah Pegunungan Tandus. Meski aku tidak bisa merasakan lokasi tepatnya, dia tinggal di sana sebentar. Patu Aswanyuan perlahan berkata, Maksudmu dia menyegel semua ahli dewa? Mata Skyrich berbinar saat memikirkan kemungkinan ini. Saya pikir dia menyegel pintu masuk para dewa sehingga mereka tidak akan bisa pergi setidaknya selama seratus tahun. Patu Aswanyuan berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang terpikir olehnya. Lagi pula, agak tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan seluruh dewa. Faktanya, tidak ada fluktuasi energi yang mengejutkan. Para ahli imortal di benua seratus klan semuanya dibunuh olehnya. Grand Miss Soverein perlahan berkata, Dengan cara ini, kita bisa lebih rileks. Setidaknya, kita tidak perlu mengkhawatirkan para dewa lagi. Tapi ada baiknya bertanya-tanya mengapa dia menyegel lokasi para dewa. Namun, pada saat ini, Tong Tian memikirkan sesuatu dan berkata dengan suara yang dalam, Tempat terakhir ahli ini muncul adalah di tiga area terlarang besar. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk memperkuat segel tiga area terlarang besar. Jika dia hanya ingin berurusan dengan yang abadi, Dia bisa memiliki yang abadi, lalu yang abadi dari yang abadi. Semua orang terdiam menanggapi kata-kata Tong Tian. Memang tindakannya membuat semua orang curiga. Karena dia telah membunuh begitu banyak ahli dunia abadi di benua seratus klan, Mengapa dunia penglai tidak bisa melakukan hal yang sama? Menurut apa yang kamu katakan, dia menemukan sesuatu di alam abadi. Grand Miss Sovereign mengerutkan alisnya dan berkata, Jika itu masalahnya, maka patut dicurigai. Makhluk iblis. Mata patua suanyuan berbinar. Dia juga sudah menebaknya. Maksudmu, makhluk iblis dan dewa berkolusi. Wajah Grand Miss Sovereign menjadi sangat pucat. Jika itu masalahnya, itu akan jauh lebih merepotkan. Tidak ada yang tahu ancaman dari makhluk iblis lebih baik dari mereka. Aku khawatir begitu. Patua suanyuan menganggup dan berkata, Tapi bagaimanapun juga, tidak ada dewa yang menahan kita. Kita bisa berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaan makhluk iblis. Tidak ada cara untuk memastikan apakah dia termasuk dalam dewa atau tidak, Tapi kita tidak bisa lengah. Semua orang saling memandang dan menganggup. Setelah mendiskusikan detailnya, setiap orang memiliki persiapannya masing-masing. Saat ini, topik tersebut secara tidak sadar terkait dengan Feng Hao. Feng Hao telah menghilang sejak lama, tetapi mereka semua tahu bahwa Feng Hao belum mati. Hanya saja keberadaannya tidak diketahui sehingga membuat mereka khawatir. Tapi, apakah masalah ini ada hubungannya dengan Feng Hao? Tong Tian bertanya sambil tersenyum. Saya tidak yakin, tapi kita akan pergi ke ruang void untuk mencari Feng Hao. Grand Miss Sovereign menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kita sudah menunda begitu lama. Sudah waktunya untuk pindah. Ruang hampa itu misterius dan tak terduga. Tapi kalian semua adalah yang tertinggi, jadi kalian tidak akan bisa menemukan apapun meskipun kalian pergi. Berhati-hatilah dengan badai spasial. Orang tua Suanyuan juga menganggupkan kepalanya. Pendapatnya tentang Feng Hao telah meningkat pesat. Sulit membayangkan Feng Hao bisa bertahan di ruang void, terutama setelah mengalami badai luar angkasa. Saya kira dia sedang menghadapi semacam peluang sekarang. Grand Miss Sovereign tersenyum tipis. Faktanya, Feng Hao saat ini sedang mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi di pagoda void. Transformasi yang dialaminya memang menjadi semacam peluang baginya. Pada saat ini, sisa kesadaran void immortal telah sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Jenderal Ilahi Hao Tian menghela nafas dan terus menjaga menara void. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Feng Hao. Jika Feng Hao tidak bisa lulus tes kedua, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Jenderal Ilahi Hao Tian tetap diam saat dia melihat menara void yang tenang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia berada dalam kondisi yang sangat halus. Feng Hao sedang menjalani tes kedua, tapi dia tidak bisa merasakan apapun. Mungkin, dia hanya akan tahu apakah Feng Hao lulus ujian kedua atau gagal. 2888 Pada saat ini, Feng Hao masih berada di ruang berbintang yang luas itu. Apa yang disebut ujian kedua tidak seperti yang diharapkan Feng Hao, di mana jiwanya akan mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Sebaliknya, semuanya sangat tenang. Tenang, iya, inilah yang dirasakan Feng Hao saat ini. Sebagai perbandingan, dia berada dalam kondisi yang sangat tenang. Setelah mengalami kesakitan sesaat, dia langsung menjadi sangat tenang. Feng Hao merasa seolah-olah berada di tengah lautan. Dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, dia juga tidak tahu apa yang ingin dia alami. Dia seperti perahu yang sepi di permukaan lautan, seolah berjalan tanpa tujuan. Dia tidak akan pernah tahu kemana tujuannya. Dengan sangat cepat, Feng Hao tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu di negara bagian ini. Seluruh jiwanya tampaknya menjadi kacau balau. Dia tidak menyadari bahwa kekuatan spiritualnya mulai melemah. Dalam keadaan ini, tidak lama kemudian jiwa Feng Hao menjadi redup sepenuhnya. Pada saat itu, Feng Hao bahkan mungkin dimusnahkan dalam keadaan ini tanpa dia sadari. Ini adalah keadaan yang sangat menakutkan. Bahkan Feng Hao sendiri tidak menyadarinya. Bahkan bisa dikatakan tidak ada yang tahu. Namun, pada saat ini, manik jiwa di tubuh Feng Hao mulai beresonansi secara bertahap. Meskipun manik jiwa adalah benda, mereka memiliki asal-usul yang luar biasa dan memiliki spiritualitas. Ketika mereka merasakan bahwa jiwa Feng Hao berada dalam kondisi buruk, keempat jiwa itu terus bergetar dan melepaskan gelombang energi biru tua. Segera setelah itu, energi biru tua yang keluar dari empat manik jiwa seperti cairan sedingin es yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Feng Hao. Saat itu juga, Feng Hao tiba-tiba menyadari. Dia sedikit terkejut ketika melihat kondisinya saat ini. Kekuatan spiritualnya sebenarnya telah meredup sedemikian rupa. Hampir menghilang. Ketika kekuatan spiritualnya menghilang, itu berarti seluruh tubuhnya akan langsung mati. Apa yang telah terjadi? Feng Hao, yang terkejut saat bangun, berkeringat dingin karena ini. Namun, pada saat ini, dia buru-buru menstabilkan hatinya dan menggunakan kekuatan manik roh untuk dengan cepat mempertahankan bagian terakhir dari kekuatan spiritualnya, mencegahnya agar tidak terus menghilang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Feng Hao membuka matanya. Untungnya, dia bisa bangun dalam kondisi ini pada saat terakhir karena kekuatan Solbets. Kalau tidak, jiwanya akan hancur total beberapa saat kemudian. Pada saat itu, bahkan Void Immortals tidak akan bisa menyelamatkannya. Setelah sadar kembali, Feng Hao juga mulai merenungkan mengapa situasi itu terjadi. Ye Qing saat ini berada dalam kondisi jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Tempat luas seperti bintang ini adalah pusat menara Void. Saat dia mengamati sekelilingnya, Feng Hao sepertinya telah memahami sesuatu saat dia menatap fragment hukum tata ruang yang seperti bintang. Dia sepertinya memikirkan hubungan di antara mereka. Sejujurnya, Feng Hao masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan apa yang disebut tes kedua. Feng Hao merenung. Dia ingat Jenderal Ilahi Hao Tian telah memberitahunya di awal bahwa ujian kedua berhubungan dengan jiwa. Namun, dia belum mengetahui tentang apa tes kedua itu. Bahkan jiwanya hampir hancur tanpa disadari. Menurut logika ini, mungkinkah ujian kedua adalah mencari misteri bintang yang besar dan perkasa ini? Feng Hao berjalan di langit berbintang yang luas dan menatap pecahan hukum tata ruang dari jauh. Dia akhirnya mengerti bahwa ini adalah menara Void. Dia mungkin perlu mencapai kondisi tertentu untuk lulus ujian kedua, yaitu menaklukkan menara Void. Hanya dengan menaklukkan menara Void, dia bisa dianggap telah menyelesaikan tes kedua. Kemudian, dia secara alami akan bisa meninggalkan alam Void. Tunggu, taklukkan menara Void. Tiba-tiba, Feng Hao menjadi tenang. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, seolah dia telah menangkap sesuatu. Namun, itu sangat tidak jelas. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan merenungkan sesuatu. Langit berbintang yang luas, pecahan hukum tata ruang, menara Void, jiwanya yang hampir hancur, dan seterusnya. Saat dia menghubungkan semua ini, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan memiliki gambaran kasar di benaknya. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling, dan sejauh mata memandang, sepertinya tidak ada habisnya. Bintang tanpa batas muncul seperti biasa, dan inilah kehampaan. Pada saat ini, Feng Hao sedikit menutup matanya. Ide yang muncul di benaknya adalah untuk menaklukkan menara Void. Namun, dia saat ini berada dalam kondisi jiwa. Jika dia ingin menaklukkan menara Void, dia harus mengintegrasikan jiwanya ke dalam menara Void. Hanya dengan begitu hal itu dapat dianggap sukses. Ini adalah ujian babak kedua. Integrasikan jiwa seseorang ke dalam menara Void. Inilah yang disebut tes putaran kedua. Untuk menyatu dengan pagoda Void, seseorang harus memajukan jiwanya atau memasuki kondisi tertentu agar berhasil. Beberapa saat yang lalu, dia hampir memasuki keadaan itu, tapi dia tidak berhasil. Sebaliknya, kekuatan pagoda Void hampir menghancurkan jiwanya. Feng Hao perlahan membuka matanya saat dia menatap hukum tata ruang yang luas dan tak terbatas seperti bintang. Dia menghirup udara dalam-dalam, sebelum duduk dengan menyilangkan kaki. Di dalam ruang yang mirip dengan puluhan ribu bintang ini, dia langsung memasuki kondisi pemahaman. Apa yang dia coba pahami adalah bagaimana menggabungkan tubuhnya dengan Starlight Pagoda. Pada saat ini, dia juga secara samar-samar memahami beberapa petunjuk. Pikirannya tidak sepenuhnya mengerti saat dia perlahan-lahan menyebarkan kekuatan spiritualnya dalam upaya untuk menyatu dengan ruang ini. Namun, sesaat kemudian, Feng Hao menyadari bahwa itu tidak berhasil. Kekuatan jiwanya tidak dapat menyatu dengan ketidakcocokan ini. Segera, Feng Hao mengerutkan alisnya. Masalahnya ada pada jiwanya, tidak ada cara untuk mengintegrasikannya. Dalam hal ini, dia hanya bisa fokus pada jiwanya. Namun, pada saat berikutnya, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Itu adalah. Jika dia menggabungkan kekuatan ketiadaan, bentuk tertinggi dari hukum ruang angkasa, dengan jiwanya, itu mungkin efektif. 2.889 Menggabungkan tubuh seseorang dengan kekuatan ketiadaan adalah tugas yang agak sulit. Untungnya, fisik Feng Hao termasuk dalam Void Martial Divine Physik, yang juga merupakan Void Divine Physik. Jika dia ingin menyatukan jiwanya sepenuhnya dengan itu, dia perlu menggunakan metodenya sendiri. Bagi Feng Hao, yang perlu dia lakukan sekarang adalah menggabungkan kekuatan spiritualnya dengan ketiadaan di ruang ini. Ini adalah tugas yang agak sulit, karena Feng Hao tidak tahu bagaimana caranya agar berhasil. Segera, Feng Hao mencoba menutup matanya. Sesaat kemudian, dia perlahan melepaskan kekuatan spiritualnya. Dengan bantuan Solbet, kekuatan spiritualnya sekali lagi pulih ke kondisi puncaknya. Segera setelah itu, kekuatan spiritual Feng Hao yang tak terbatas menyebar. Pada saat yang sama, tubuhnya, yang berada dalam kondisi spiritual, secara bertahap mulai menjadi ilusi. Cahaya perak dipancarkan secara bertahap. Sesaat kemudian, hati Feng Hao sedikit bergetar. Sekali lagi, dia merasa seolah memasuki keadaan yang aneh. Itu sangat mirip dengan sebelumnya, tapi perbedaannya adalah dia bisa mempertahankan kesadaran yang jernih. Tidak seperti sebelumnya, bahkan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam sekejap, Feng Hao merasakan kekuatan spiritualnya menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, dia bisa melihat dengan jelas hamparan bintang yang luas ini. Itu sangat jelas. Terlebih lagi, Feng Hao bisa merasakan hamparan bintang yang luas ini sepertinya berada di bawah kendalinya. Perasaan yang sangat misterius, Feng Hao sedikit terkejut. Dia sepertinya telah memahami pemikiran tertentu yang berhubungan dengan hamparan bintang yang luas ini. Kekuatan spiritualnya terus menyebar. Ruang yang bersentuhan dengannya juga menjadi semakin luas. Namun, hamparan bintang yang luas ini seolah tak ada habisnya. Tidak mungkin untuk melihat akhirnya. Tidak peduli bagaimana kekuatan spiritual Feng Hao menyebar, mustahil untuk mencapai akhir. Keadaan ini berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Secara logika, dia seharusnya merasa lelah setelah menyebarkan kekuatan spiritualnya dalam waktu yang lama. Namun, dia tidak melakukannya. Seolah-olah kekuatan spiritualnya tidak ada habisnya. Tidak ada sedikitpun rasa lelah. Semuanya sama seperti sebelumnya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hatinya. Namun, Feng Hao menemukan bahwa dia sekali lagi kembali ke posisi semula. Tidak peduli seberapa jauh kekuatan spiritualnya menyebar, satu pikiran saja sudah cukup untuk kembali ke posisi semula. Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba mengerti. Dia membuka matanya dan perlahan berdiri. Menyapu pandangannya melintasi hamparan bintang yang luas ini, senyuman percaya diri muncul di wajahnya. Hamparan bintang yang luas ini tidak ada habisnya. Dengan kata lain, dimanapun dia berada, akhir dari hamparan bintang yang luas ini akan terjadi. Karena itu yang terjadi, Feng Hao juga merasa bahwa dia hanya mengalami kesalahpahaman. Itu karena dia tidak memahami esensi dari langit berbintang yang luas ini. Tapi sekarang, dia sudah memahaminya, jadi hatinya sejernih cermin. Jadi begitu. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia perlahan-lahan mengulurkan kedua tangannya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat cemerlang. Seperti terik matahari di langit, hal itu langsung menyebabkan lautan bintang yang sangat dingin dan sedingin es meletus. Pada saat berikutnya, tubuh Feng Hao menjadi sangat buram, seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Namun, Feng Hao tidak panik sama sekali karena dia memahami dengan jelas bahwa sudah waktunya dia menyatu dengan hamparan bintang yang luas ini. Dengan kata lain, dia memiliki kendali penuh atas Menara Void. Pada saat yang sama, di dalam Menara Void, mata Jenderal Ilahi Hao Tian masih tertutup rapat, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu dengan tenang. Sesaat kemudian, Menara Void tiba-tiba bergetar. Kemudian, gelombang energi misterius tiba-tiba menyebar. Eh, dia berhasil. Pada saat ini, Jenderal Ilahi Hao Tian juga merasakan sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya. Ada nada terkejut dalam suaranya. Dia sebenarnya berhasil. Sejujurnya, dia tidak tahu tes kedua itu tentang apa. Dia hanya samar-samar tahu bahwa itu ada hubungannya dengan jiwa, itulah sebabnya dia tidak bisa memberikan bantuan apapun kepada Feng Hao sebelumnya. Namun, tampaknya Feng Hao berhasil melewati ujian kedua. Menara Void saat ini sedang mengalami beberapa perubahan, namun perubahan ini menunjukkan bahwa Feng Hao menjadi penguasa baru Menara Void. Dengan kata lain, Feng Hao telah berhasil. Setelah Feng Hao berhasil, pagoda Void akan dapat meninggalkan alam Void. Haha, Void immortal memang benar tentang dia. Anak ini sebenarnya berhasil menyempurnakan Menara Void. Jenderal Ilahi Hao Tian tertawa, ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Dia telah menunggu selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang berhasil. Namun, Feng Hao berhasil. Ledakan, ledakan. Namun, pada saat ini, perubahan aneh tiba-tiba terjadi. Serangkaian suara gemuruh bergema di seluruh Menara Void. Gelombang energi mengamuk memenuhi seluruh Menara Void. Perubahan ini juga membuat Jenderal Ilahi Hao Tian tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan ekspresi muram. Dao Surgawi Namun, Jenderal Ilahi Hao Tian mengucapkan dua kata. Inilah kekuatan Dao Surgawi. Mengapa itu muncul di sini? Namun, Jenderal Ilahi Hao Tian hanya menerima serangkaian gemuruh yang dalam dan fluktuasi energi yang menakutkan. Namun, ekspresi Jenderal Ilahi Hao Tian perlahan menjadi gelap. Ia mengangkat kepalanya ke arah kehampaan dan dengan dingin berkata, Dao Surgawi, dia adalah penerus dari Dewa Kekosongan. Beraninya kau menyerangnya. Segera setelah itu, Jenderal Ilahi Hao Tian terus membentuk segel tangan, tampaknya memicu semacam pembatasan dalam upaya untuk sepenuhnya mengisolasi kekuatan Dao Surgawi. Pada saat ini, Feng Hao sedang menyempurnakan Menara Void dan sama sekali tidak dapat diganggu. Namun, kemunculan Dao Surgawi membuat Jenderal Ilahi Hao Tian merasa ada yang tidak beres. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Jenderal Ilahi Hao Tian adalah menggunakan pembatasan Menara Void untuk mengisolasi kekuatan Dao Surgawi. Namun, Jenderal Ilahi Hao Tian tidak menyangka bahwa pemilik asli Menara Void, Void Immortal, sudah tidak ada lagi. Sebagian besar kekuatan telah terdiam. Bahkan jika itu adalah Feng Hao, Feng Hao tidak akan bisa melepaskan kekuatan Menara Void karena dia belum menyempurnakannya sepenuhnya. Terlebih lagi, bahkan jika Feng Hao menyempurnakan Menara Void, dia tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuhnya karena dia bukanlah Void Immortal. 2890. Jenderal Ilahi Hao Tian menatap kehampaan dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, karena dia telah memicu sebagian dari kekuatan Menara Void, dia dapat memblokir sementara invasi kekuatan Dao Surgawi. Namun, dia tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Dia hanya bisa berdoa agar Feng Hao dapat menyelesaikan penyempurnaan Menara Void sebelum itu terjadi. Banyak pemikiran melintas di benak Jenderal Ilahi Hao Tian. Dia secara alami mengetahui keberadaan Dao Surgawi lebih baik daripada Feng Hao dan yang lainnya. Sering dikatakan bahwa Dao Surgawi adalah yang tertinggi, tetapi sebagai tubuh spiritual yang tertinggal dari zaman kuno, dia mengetahuinya dengan sangat baik. Dao Surgawi memang yang tertinggi karena mengendalikan kekuatan hukuman yang diturunkan oleh Dewa Pangu. Dao Surgawi mengendalikan jalan lurus dunia dan menjaga keseimbangan segalanya. Namun, dengan kemunduran zaman kuno dan munculnya pertempuran para dewa, zaman kuno pun berakhir. Dao Surgawi mulai berubah, dan berusaha mendominasi seluruh dunia. Oleh karena itu, Dao Surgawi tidak mengizinkan keberadaan apapun yang dapat melampaui Dao Surgawi. Jika Void imortal berada pada puncaknya, dia tidak akan mampu menghadapi Dao Surgawi karena Dao Surgawi secara pribadi diciptakan oleh Dewa Pangu. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Ini seperti ras manusia yang diciptakan secara pribadi oleh Dewi Nuwa. Apapun yang terjadi pada ras manusia, mereka tidak akan punah karena ada semacam takdir yang melindungi ras manusia. Meskipun Jenderal Ilahi Houtian telah tinggal di alam Void bersama Menara Void selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia sangat jelas tentang hal-hal ini. Dao Surgawi saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kemunculan Dao Surgawi pada saat ini jelas untuk mencari kesempatan lain untuk menghancurkan Feng Hao. Karena begitu Feng Hao menerima warisan Menara Void, dia akan mampu mematahkan belenggu garis keturunan. Oleh karena itu, kemungkinan besar akan muncul Dewa Pangu yang baru. Pada saat itu, bahkan Dao Surgawi tidak akan mampu melakukan apapun. Karena Dao Surgawi dapat mendominasi segalanya, ia tidak berdaya menghadapi keberadaan seperti Dewa Pangu. Dengan kata lain, begitu ahli seperti itu muncul, Dao Surgawi akan lenyap. Nak, apa yang terjadi selanjutnya tergantung padamu. Jenderal Ilahi Houtian perlahan menutup matanya. Dia hanya bisa bertahan sebentar dengan kemampuannya saat ini, tapi dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa melakukannya. Begitu kekuatan Hukum Surgawi turun ke Pagoda Void sekali lagi, Jenderal Ilahi Houtian tidak akan mempunyai cara apapun untuk menghentikannya. Saat itu, Feng Hao hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat ini, di lautan bintang yang luas, tubuh Feng Hao berangsur-angsur berubah menjadi ketiadaan, berubah menjadi cahaya menyilaukan yang menyebar sepenuhnya. Dia saat ini sedang menggabungkan kekuatan spiritualnya dengan langit berbintang yang luas dan kosong. Ini karena dia telah memahami bahwa laut berbintang ini sebenarnya dibentuk oleh hukum luar angkasa. Sebagai perbandingan, selama dia melepaskan segalanya dan menyalakan kekuatan spiritualnya, dia akan mampu menyatu dengan Menara Void. Proses ini menggetarkan jiwa karena dia harus menyalakan kekuatan spiritualnya untuk menyatu dengan kehampaan. Orang biasa tidak punya keberanian untuk melakukannya. Metamorfosis selalu merupakan proses yang panjang. Namun, Feng Hao tidak tahu bahwa di dunia luar, hukum surgawi sekali lagi memperhatikannya. Terlebih lagi, kali ini, hukum surgawi telah turun dengan segala kekuatannya. Lagi pula, begitu Feng Hao menyelesaikan metamorfosisnya, dia mungkin bisa mematahkan belenggu garis keturunannya. Pada saat itu, eksistensi yang setara dengan Yang Mulia Dewa Pangu akan muncul di ras manusia. Pada saat itu, apa yang disebut hukum surgawi secara alami sudah tidak ada lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi oleh hukum surgawi. Saat ini, ada beberapa tamu tak diundang di alam void. Mereka tidak lain adalah Grand Miss Master dan yang lainnya. Master Hong Meng segera menggunakan kekuatan hukum ruang untuk membuka paksa sebuah lorong dan masuk. Namun, saat mereka masuk, mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Gelombang tekanan agung langsung mengalir ke arah mereka. Hukum surgawi? Ini adalah tekanan dari hukum surgawi. Mata Tuan jahat dan baik tiba-tiba menyipit. Tak lama kemudian, dia juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa ada tekanan hukum surgawi yang begitu besar di alam kekosongan? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Feng Hao? Sianer bertanya sambil mengerutkan kening. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum surgawi tidak akan baik. Namun, Feng Hao juga berada di alam void, jadi mudah bagi orang lain untuk berpikir bahwa itu ada hubungannya dengan Feng Hao. Sulit untuk mengatakannya. Mungkinkah anak itu berhasil menerobos lagi? Tuan Hong Meng mengangkat alisnya dan tersenyum. Jika bukan itu masalahnya, Feng Hao tidak akan menarik kemunculan hukum surgawi. Mendengar kata-kata penguasa primordial, penguasa baik dan jahat serta Sian, Er bertukar pandang dengan keterkejutan yang mendalam di mata mereka. Feng Hao telah menerobos. Jika dia berhasil menerobos lagi, dia akan menjadi penguasa. Maksudmu Feng Hao bisa mematahkan kutukan seratus ras benua? Guru baik dan jahat berkata dengan nada ragu. Bagaimanapun juga, alam master ilahi sudah menjadi batas bagi benua seratus ras. Tidak pernah ada penguasa. Sepertinya tidak ada yang mustahil bagi orang itu. Penguasa surgawi yang baik dan jahat juga memberikan senyuman yang langka. Jangan lupa, si kecil itu biasanya pandai menciptakan keajaiban. Memang benar, setelah mengenal Feng Hao begitu lama, hanya sedikit dari mereka yang menyaksikan betapa ajaibnya itu. Sesuatu yang jelas-jelas mustahil ternyata terjadi pada Feng Hao. Hal ini menyebabkan mereka tanpa sadar merasa bahwa hal itu tidak dapat dibayangkan. Jika itu masalahnya, maka Feng Hao dapat dianggap sebagai orang pertama dalam sejarah. Tuan jahat dan baik tersenyum pahit. Orang pertama yang menerobos kerana kedaulatan di benua seratus ras memang mengejutkan. Bagaimanapun, perbedaan antara dunia penglai dan benua seratus ras adalah dunia penglai dapat melahirkan penguasa, sedangkan benua seratus ras tidak. Ini adalah pemahaman umum antara orang-orang di dua dunia. Namun, Feng Hao sepertinya berusaha mematahkan akal sehat ini. Apakah ada reaksi dari Sol Jade Slip Feng Hao? Dren Miss Soverein berbalik dan bertanya pada Sian, R, ada apa denganmu? Sian, R mengeluarkan Sol Jade Slip. Meski masih bersinar, tidak ada riak apapun, yang berarti Feng Hao masih hidup. Namun, dia tidak tahu di mana dia berada. Hukum luar angkasa di sini terlalu kuat. Ini telah mengisolasi riak-riak dari Sol Jade Slip, jadi kita tidak dapat menemukan Feng Hao. Sianer menggelengkan kepalanya. Tampaknya ini agak merepotkan.